Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada tahun ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau WAS semata pelajaran seni budaya kelas 10 SMA atau EMA semester 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAS atau WAS semata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke, dan mari kita mulai untuk latihan soal PAS atau WAS seni budaya kelas 10 SMA atau EMA semester 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya Let's go Dengan seni, kita dapat memperoleh kenikmatan sebagai akibat dari refleksi A. Pikiran B. Naluri C. Perasaan D. Lahiriah dan E. Estetika Maka jawaban yang benar adalah C. Perasaan Dengan seni, kita dapat memperoleh kenikmatan sebagai akibat dari refleksi Perasaan C. Jawabannya Proses kreasi seni mempunyai ciri atau sifat khusus berikut ini kecuali A. Abadi B. Unik C. Individual D. Universal D. E. E. dan E.�� C. motivasi A. Abadi di proses kreasi seni mempunyai ciri atau sifat khusus berikut ini kecuali abadi A jawabannya berikut ini adalah peralatan yang digunakan dalam pembuatan seni lukis kecuali A pahat B kuas C cat minyak D kanpas dan E pensil maka jawaban yang benar adalah A pahat berikut ini adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan seni lukis kecuali A pahat jawabannya teknik melukis dengan menggunakan cat air di atas permukaan kertas disebut A lukisan mosaic B lukisan bebas C lukisan akrilik D lukisan akwarel D lukisan batik jawaban yang benar adalah D lukisan akwarel teknik melukis dengan menggunakan cat air di atas permukaan kertas disebut lukisan akwarel lukisan akwarel ya D jawabannya E seni musik maka jawaban yang benar adalah B yaitu seni rupa jadi seni jadi titik garis bidang bentuk warna tekstur dan gelap terang merupakan wujud dari seni rupa B jawabannya menurut fungsi atau tujuan penciptaannya seni rupa terbagi menjadi dua yaitu A seni dua dimensi dan tiga dimensi B seni pahat dan seni lukis C seni dua dimensi dan seni murni D seni tiga dimensi dan seni terapan dan E seni murni dan seni terapan maka jawaban yang benar adalah E ya itu seni murni dan seni terapan D menurut fungsi atau tujuan penciptaannya seni rupa terbagi menjadi dua yaitu seni murni dan seni terapan E jawabannya motif isen yang berbentuk garis pendek disebut A biskuit B manggaran C sawut D cc dan E ukel jawaban yang benar adalah C yaitu sawut motif isen yang berbentuk garis pendek disebut dengan sawut ya C jawabannya teknik dalam pembuatan keramik agar dapat menghasilkan dalam julabannya adalah A pilin B slab C cetak D press dan E manual jawaban yang benar adalah C cetak teknik dalam pembuatan keramik agar dapat menghasilkan dalam julabannya adalah C C jawaban salah satu prinsip dalam seni rupa yang menyatakan bahwa seni rupa saling bertautan yaitu A prinsip keseimbangan A prinsip keseimbangan B prinsip keindahan C prinsip I ramah D prinsip kesatuan dan E prinsip keselarasan maka jawaban yang benar adalah D ya D ya itu prinsip kesatuan salah satu prinsip dalam seni rupa yang menyatakan bahwa seni rupa saling bertautan yaitu prinsip kesatuan D jawabannya Di bawah ini merupakan macam-macam wujud hasil karya seni rupa Satu representatif atau nyata Dua dekoratif Tiga ekspresif Empat non-representatif abstrak Yaitu ya Hasil karya seni rupa tersebut adalah A lukisan B ukiran C patung D fotografi ya Dan E grafika Jawaban yang benar adalah A ya lukisan Jadi hasil karya seni rupa tersebut adalah lukisan ya Yang mana wujud karya seni rupa itu adalah Representatif itu nyata Dekoratif Ekspresif Dan non-representatif Atau abstrak Itu adalah Hasil karya seni rupa tersebut adalah lukisan ya A jawabannya Sewaktu kecil kita suka mendengarkan lagu-lagu anak Setelah dewasa kita pun akan memilih sendiri jenis lagu yang kita sukai Pemilihan jenis musik yang disukai bisa dikatakan dapat membantu seseorang untuk memberikan A. Hiburan yang terus menerus B. K. Tenangan hidup C. Prinsip hidup D. Tingkal laku dalam kehidupan E. Nuansa hidup yang kita butuhkan Maka jawaban yang benar adalah E. Nuansa hidup yang kita butuhkan Suatu kecil kita suka mendengarkan lagu-lagu anak Setelah dewasa kita pun akan memilih sendiri jenis musik yang kita sukai Pemilihan jenis musik yang disukai bisa dikatakan dengan membantu seseorang untuk memberikan Nuansa hidup yang kita butuhkan E. Jawabannya Gamelan di Bali yang berfungsi sebagai hiburan adalah GONG GD A. GONG GD B. Gamelan Agung C. Gamelan Luang D. Gamelan Angklung Dan E. GAMBANG Jawaban yang benar adalah A. GONG GD Di Gamelan di Bali yang berfungsi sebagai hiburan adalah GONG GD A. Jawabannya Berikut ini merupakan teknik gerak tangan tarian minang Kecuali A. Jinjing bantai B. Kepret C. Sembah D. Taput situ Dan E. Saleko ketek Jawaban yang benar adalah B. Yaitu Kepret Berikut ini merupakan teknik gerak tangan tarian minang Kecualinya Kepret B. Jawabannya Alat musik khas keroncong yang berbentuk gitar dinamakan A. Kecapi B. Ketipung C. Okulele D. Biola Dan E. Harpa Dan E. Harpa Jawaban yang benar adalah C. Yaitu Okulele Di alat musik khas keroncong yang berbentuk gitar dinamakan Okulele C. Jawabannya Berikut ini merupakan ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya kecuali A. Kordofon B. Pencon C. Membranofon D. Aerofon Dan E. Ithiofon Maka jawaban yang benar adalah B. Pencon Berikut ini merupakan ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya kecuali pencon B. Jawabannya Seni musik adalah ungkapan gegasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media A. Peran B. Suara C. Lukisan D. Tulisan Dan E. Gerakan Jawaban yang benar adalah B. Suara Seni musik adalah ungkapan gegasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media yaitu suara B. Jawabannya Secara umum musik berfungsi sebagai media A. Estetik B. Terapi C. Informatif D. Rekreatif Dan E. Astraktif Maka jawaban yang benar adalah D. Rekreatif Secara umum musik berfungsi sebagai media rekreatif D. Jawabannya Pencipta lagu anak-anak berupaya mengajarkan atau mendidik anak-anak berperilaku sopan, halus, hormat kepada orang tua, cinta keindahan, sayang tanaman, dan binatang, patuh pada guru, dan sebagainya Hal ini merupakan bukti bahwa musik non-tradisional nusantara memiliki A. Nilai-nilai kerama tamahan B. Nilai-nilai yang terdapat pada setiap anak manusia C. Nilai-nilai didaktis mendidik D. Nilai-nilai kekeluargaan Dan E. Nilai-nilai budaya bangsa Jawaban yang benar adalah C. Nilai-nilai didaktis atau mendidik Instrumen pendukung paling penting dalam gamelan Jawa adalah A. Siter B. Gambang C. Demu D. Kempul E. Bonang Maka jawaban yang benar adalah E. Bonang Instrumen pendukung paling penting dalam gamelan Jawa adalah Bonang E jawabannya Berdasarkan wujud pemintasannya Bentuk seni drama terdiri atas A. Telenovela B. Tragedi C. Tragedi D. Komedi Jawaban yang benar adalah A. Telenovela Berdasarkan wujud pemintasannya Bentuk seni drama terdiri atas telenovela Mempelajari seni tari merupakan salah satu upaya melestarikan serta mencintai seni dan budaya bangsa sendiri Upaya lain yaitu A. Melakukan perjalanan keliling Indonesia B. Menjaga panggung pergelaran tari C. Mengadakan eskera kulikulir kesenian D. Menyelenggarakan festival kesenian daerah E. Menyelenggarakan karnaval Jawaban yang benar adalah D. Menyelenggarakan festival kesenian daerah Jawabannya Secara singkat Istilah drama dapat diartikan sebagai A. Tindakan B. Permainan C. Pementasan D. Panggung E. Bermain peran Maka jawaban yang benar adalah A. Tindakan Secara singkat Istilah drama dapat diartikan sebagai Tindakan A. Jawabannya Berikut ini merupakan seni teater dari Jawa Barat Yaitu A. Wayangbuong B. Arjah C. Ogiel D. Ketoprak Dan E. Serandul Jawaban yang benar adalah C. Ogiel Berikut ini merupakan seni teater dari Jawa Barat Yaitu Ogiel C Jawaban Asal kata drama yaitu Dramai Kata Dramai berasal dari bahasa A. Itali B. Latin C. Inggris D. Yunani E. Romawi Jawaban yang benar adalah D. Yaitu Yunani Asal kata drama yaitu Dramai Kata Dramai berasal dari bahasa D. Yunani Senitari adalah A. Seluruh gerakan tubuh yang dipentaskan D. Gerakan tubuh yang bebas C. Gerakan tubuh yang gemulai D. Gerakan gerak terangkai berirama E. Gerak tangan kaki kepala yang selaras Jawaban yang benar adalah Gerakan terangkai berirama D. Gerakan terangkai berirama Jadi senitari adalah gerakan terangkai berirama D. Jawaban Unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam senitari yaitu A. Wirupah B. Jawaban A. C. D. E. Benar B. C. Wiragaya D. Wirama E. Wirasa Maka jawaban yang benar adalah B. Jawaban A. C. D. E. Benar Jadi unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam senitari yaitu A. C. D. E. Benar B. Jawaban Jadi semua jawabannya benar Serisik Cancer Mancat dan lumaksana adalah teknik gerak kaki tarian A. Melayu B. Minang C. Bali D. Jawa E. Sunda Oke maka jawaban yang benar adalah D. Yaitu Jawa Jadi serisik Cancer Mancat Dan lumaksana Adalah teknik gerak kaki tarian Jawa D. Jawaban Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye